Selamat menikmati. Saat mengisi BBM di SPBU di Kecamatan Ngantru. Berdasar hasil pemeriksaan, aksi pencurian tersebut diotaki tersangka YG yang masih berusia 15 tahun dan merupakan residivis kasus yang sama. Tersangka mengaku melakukan pencurian karena ingin memiliki sepeda motor. Ketiganya kemudian menuju lokasi keramaian di Sendang yang saat itu sedang ada pertunjukan kuda lumping. Begitu melihat sasaran sepeda motor metik yang terparkir tanpa dikuji stang, para tersangka langsung beraksi. Tersangka WH dan YH mengawasi situasi sedangkan tersangka YG menuntun motor ke tempat yang sepi. Setelah mengotak-atik kabel starter dan berhasil menyalakan motor, ketiganya kabur. Sepeda motor curian tersebut laku dijual seharga 2.900.000 rupiah. Uangnya digunakan tersangka YG untuk membeli motor Satria seharga 2,4 juta rupiah dan sisanya dibagi bertiga. Jadi curian mur ini kejadian di kecamatan Sendang pada saat ada jaranan. Jadi mereka bertiga berbuncingan, setelah itu melihat sepeda motor terparkir dan tidak ada kunci stang, mereka mengotak-atik kabelnya pada saat bisa di starter, sekarang diotak-atik kabelnya itu langsung dibawa kabur. Meskipun ketiga tersangka masih di bawah umur, namun pihak kepolisian tidak akan melakukan diversi karena salah seorang tersangka merupakan residivis sehingga mereka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Tulung Agung, Agus Bondan melaporkan.